selamat menikmati atau 12,5 dikali 12,5 dikali 12,5 hasilnya adalah yang B 23 pangkat 3 berarti 23 dikali 23 dikali 23 hasilnya adalah 12,167 kemudian yang C 35 pangkat 3 berarti 35 dikali 35 dikali 35 hasilnya adalah 42.875 berikutnya kita akan bahas soal nomor 2 tentukan akar pangkat 3 dari bilangan berikut berarti ini kita cari akar pangkat 3 nah akar pangkat 3 dari 2,197 itu adalah berarti 13 pangkat 3 akar 13 pangkat 3 ya nah berarti disini hasilnya adalah 13 karena 13 dikali 13 dikali 13 itu hasilnya itu hasilnya 2,197 kemudian yang B akar pangkat 3 dari 4,096 nah ini kita cari ya berapa dikali berapa dikali berapa ya disini kita ketemu hasilnya itu 16 pangkat 3 ya nah berarti hasilnya adalah 16 karena 16 dikali 16 dikali 16 itu 4,096 ya kemudian yang C itu adalah akar pangkat 3 dari 5,832 nah kita cari angka berapa sih ya nah ternyata kita ditemukan ya bahwa akar pangkat 3 dari 5,832 itu adalah 18 ya karena 18 pangkat 3 itu kan segini hasilnya berarti kalau akar pangkat 3 nya adalah 18 ya gitu nah perlu yang kalian ketahui maksudnya disini itu pakai cara seperti ini karena 13 pangkat 3 itu hasilnya segini 2,197 ya kemudian ini dijabarin lagi ya nah kemudian juga 16 pangkat 3 itu hasilnya pasti segini karena 16 dikali 16 kali 16 hasilnya 4096 begitu juga untuk bagian yang C ya jadi kalian bisa cari diitung ya angkanya kira-kira berapa sih akar pangkat 3 nya gitu ya misalnya kalau akar pangkat 3 nya dari 100 akar pangkat 3 dari 125 berarti disini adalah hasilnya 5 pangkat 3 akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 karena 5 pangkat 3 ini 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya 125 ya 5 kali 5 aja 5 kali 5 aja 25 ya kemudian 25 dikali 5 hasilnya 125 berarti akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5 ya seperti itu baik anak-anak terima kasih ya atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 berarti dikali 5